Rasanya ya, Buris, hampir semua orang pernah mengalami masalah komedo di kulitnya, mulai dari komedo ringan hingga komedo berat. Kalau nggak segera diatasi dengan benar, komedo hitam atau komedo putih ini bisa membuat warna kulit nggak merata dan menjadi penyebab munculnya jerawat lho. Komedo sendiri terbentuk ketika pori-pori tersumbat karena minyak sebuk yang diproduksi kulit menumpuk dengan sel kulit mati. Tumpukan minyak ini kemudian mengeras di permukaan kulit sehingga menghasilkan titik-titik kecil yang disebut komedo. Lalu, gimana sih cara Jitu menghilangkan komedo? Barengan sama Nidya, yuk kita kempat sumtas cara alami menghilangkan komedo berikut ini. Bahan alami yang pertama pasti udah nggak asing lagi buat kamu karena Nidya sempat berkali-kali mention bahan ini di video-video sebelumnya. Yep, lagi-lagi kamu harus menyiapkan teh hijau. Teh hijau diklaim ampuh menghilangkan komedo sangat kaya akan vitamin E dan antioksidan. Dengan begitu, pastinya akan mencegah radikal bebas serta mengurangi produksi minyak berlebih yang menjadi penyebab komedo menempel pada wajah. Kulit pun akan jadi lebih bersih dan glowing. Cara menggunakannya pun cukup mudah. Kamu cukup tempelkan ampas teh hijau yang sudah diseduh pada wajah. Tapi sebelumnya, pastikan bahwa wajah kamu sudah dibersihkan dengan air bersih ya, Buris. Kemudian, diamkan ampas teh hijau tersebut selama 15-30 menit hingga mengering. Cara lainnya untuk menggunakan bahan ini bisa dengan membekukan air seduhan teh hijau di dalam cetakan es. Lalu, kamu bisa langsung aja oleskan pada wajah seduhan teh hijau yang sudah membeku secara merata ke seluruh wajah. Selanjutnya, kamu bisa menggunakan putih telur untuk menghilangkan komedo. Sering diolah menjadi berbagai jenis makanan, siapa sangka ternyata putih telur bisa menjadi bahan alami untuk perawatan kulitmu loh. Putih telur dipercaya khasiatnya mampu untuk mengenyalkan wajah juga sebagai cara untuk mengecilkan pori-pori sehingga kotoran dari luar nggak akan menumpuk pada kulit dan tidak akan menyebabkan timbulnya komedo karena mengandung banyak protein dan sumber mikronutrien. Di samping itu, albumin sebagai kandungan utama putih telur dapat mengencangkan pori. Bahkan, masker dari putih telur ini juga bisa mencegah komedo untuk balik lagi. Jika ingin mencobanya, kamu bisa pisahkan putih telur dari kuningnya. Kemudian, kocok perlahan. Lalu, langsung aja kamu usapkan putih telur pada seluruh wajah, terutama bagian yang memiliki komedo dan bintik hitam. Setelah putih telur sudah kamu oleskan pada wajah secara merata, ambil kertas tisu dan potong sesuai dengan bentuk wajah. Kemudian, tempelkan kertas tisu pada wajah yang telah diolesi putih telur. Oleskan lagi lapisan putih telur ke atas kertas tisu secara merata, biarkan hingga putih telur itu mengering di wajah. Setelah benar-benar kering, angkat lapisan putih telur dan kertas tisu di wajah dari arah dalam ke luar. Dan bilas dengan bersih. Selanjutnya, yang harus kamu siapkan yakni lemon dan jeruk nipis. Lemon dan jeruk nipis memang kedua bahan yang paling sering digunakan untuk kecantikan. Perlu kamu ketahui nih, Biuris, bahwa lemon dan jeruk nipis juga mampu membantu menghilangkan komedo secara alami. Lemon kayak akan kandungan vitamin C atau asam ascorbat yang dapat melembabkan kulit. Dimana sifat melembabkan ini dapat membantu menghilangkan kulit mati dan kering, mencegah penyembatan pori-pori di kulit. Cara menghilangkan komedo dengan mencampurkan air perasan dari lemon atau jeruk nipis dan campurkan dengan madu. Lalu, oleskan ke seluruh wajah, terutama di area wajah yang paling banyak komedo hitamnya, Biuris. Diamkan sampai kering, kemudian masuk ke langkah akhir dengan membilasnya menggunakan air hangat sampai bersih. Lakukan setidaknya cara ini dua kali seminggu untuk mendapatkan hasil yang maksimal ya. Buat cara yang satu ini, siapa sangka kalau baby oil bisa menjadi bahan untuk menghilangkan komedo? Hal ini disebabkan karena baby oil mengandung mineral oil yang bersifat non-comedogenic, sehingga cukup efektif membantu menghilangkan komedo. Cara menghilangkan komedo dengan baby oil adalah dengan mengusapkan baby oil pada wajah dan lakukan pemijatan selama 4 menit. Saat melakukan pijatan, tarik area yang berkomedo ke atas dan ke arah luar. Setelah itu, usapkan cleanser yang memiliki kandungan sabun kepada wajah dan pijat kembali selama 1-2 menit. Lalu setelah selesai, bilas dengan menggunakan air bersuhu normal deh. Hayo, pencinta kopi mana suaranya? Gak cuma bikin mata melek, kopi juga ternyata bisa dipergunakan untuk menghilangkan komedo lho, biris. Kopi dan gula yang biasanya dipadukan sebagai minuman, kini perpaduannya beralih menjadi scrub yang bermanfaat untuk mengangkat kulit mati pada wajah, sehingga membuat wajah menjadi halus, mulus, bersih, dan bebas dari komedo. Caranya cukup mudah nih, biris. Kamu hanya perlu siapkan 2 sendok bubuk kopi yang dicampurkan dengan sedikit air. Kemudian tambahkan 1 sendok gula pasir ke dalam kopi tadi. Setelah itu, gosok scrub kopi tersebut pada permukaan wajah yang terdapat komedo menumpuk. Setelah itu, bersihkan scrub menggunakan air bersih. Nah, lakukan gerakan menggosok tersebut minimal 1 menit selama seminggu sekali. Seringkali menjadi bahan alami untuk melebatkan rambut. Lidah buaya juga punya kegunaan lain yang ampuh banget untuk menghilangkan komedo. Kadungan yang terdapat di dalam lidah buaya tidak usah dipertanyakan lagi ya, biris. Antara lain, ada kandungan seng yang dapat membantu mengencangkan pori-pori. Serta ada pula kandungan saponin yang dapat membersihkan kulit sehingga terbebas dari komedo. Buat memanfaatkan lidah buaya untuk komedo kamu, caranya tuh mudah banget, biris. Cukup oleskan setengah sendok teh gel lidah buaya pada area kulit yang berkomedo. Dan biarkan olesan tersebut semalaman. Setelahnya, bilas olesan tadi dengan air bersih ketika bangun tidur di pagi hari. Jangan lupa ulangi cara alami dengan lidah buaya ini setiap hari hingga komedomu hilang. Gak hanya menyegarkan dan menyehatkan untuk dimakan, namun stroberi juga dapat menghilangkan komedo biris. Stroberi memiliki formula vitamin C atau asam ascorbat yang dapat menjaga kulit tetap lembah. Selain itu, stroberi juga dapat mengurangi komedo karena mampu menghilangkan sel-sel kulit yang mati dan kering. Langkah yang harus kamu lakukan dengan stroberi ini ialah dengan menghancurkan 2-3 buah stroberi. Lalu tambahkan setengah sendok teh madu. Selanjutnya, aduk deh hingga terbentuk seperti pasta kental dan oleskan pasta stroberi ini pada area kulit kamu yang terdapat komedo. Biarkan campuran tadi selama 15-20 menit ya biris dan bilas dengan air bersih jika sudah selesai. Kamu bisa melakukan tahapan ini 2-3 kali dalam seminggu untuk mendapat hasil yang maksimal. Selain enak, yogurt pun berhasil untuk menghilangkan komedo. Bahan yang satu ini dikenal sebagai bahan alami yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem metabolisme. Maka, nggak ada salahnya untuk mengaplikasikan yogurt di kulit wajah karena kandungan laktik asid berperan sebagai eksfolian untuk menghilangkan sel kulit mati sekaligus menutrisi kulit. Nggak hanya itu, asam laktat di sini juga berperan untuk membantu meringankan kulit dan menghilangkan efek sinar matahari dan polusi. Caranya, campur yogurt dengan susu bubuk dan juga minyak zaitun secukupnya. Kemudian, oleskan sambil digosok pelan agar kulit menjadi halus setelah dibilas. Itu dia tadi beragam cara alami yang bisa kamu tiru untuk menghilangkan komedo yang selama ini bersarang di hidung atau area wajahmu yang lain. Ngomong-ngomong dari semua cara tadi, mana sih cara yang paling dingin kamu tertarik banget untuk dicoba? Yuk, kasih tau ini dia di kolom komentar. Setelah itu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe Pricebook Beauty Channel. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis. Nidia pamit. Ciao, bela!